Intro Kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang gerak pada manusia Soalnya sebagai berikut Tipe sendi pada tulang kepala yang bergerigi disebut titik-titik-titik Sebelumnya perlu diketahui bahwa sendi merupakan hubungan antara tulang dengan tulang yang lainnya Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya gerakan, sendi dibagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis atau sendi mati Sinartrosis atau sendi mati memungkinkan sendi tersebut tidak terjadi gerakan Contohnya, pada sendi di antara tulang penyusun tengkora Kemudian yang kedua, amphiartrosis atau sendi kaku yang memungkinkan sedikit gerakan Contohnya, sendi-sendi pada ruas tulang belakang Adapun diartrosis adalah sendi yang mengalami gerakan Nah, dari pembahasan di atas Tipe sendi pada tulang kepala yang bergerigi disebut sinartrosis Perlu diketahui, yang dimaksud dengan bergerigi disini adalah Struktur tulang pada tengkora atau tulang kepala Antara tulang satu dengan tulang yang lainnya Memiliki struktur yang bergerigi Terima kasih telah menonton!